Di mengerti, mengerti. Setan laut yang masih sadar semuanya menganggupkan kepala dengan penuh semangat. Mereka sama sekali tidak berani memprovokasi manusia yang menakutkan ini. Bahkan puluhan monster Grandmaster dikalahkan oleh manusia ini saat itu juga. Biarpun mereka benar-benar bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi manusia menakutkan ini. Bahkan Haipeng yang paling arogan pun tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja, karena wajahnya bengkak, meskipun ingin mengatakan sesuatu, ia tidak dapat berkata apa-apa. Kami akan segera melepaskan manusia yang ditangkap ini. Saya harap Anda bermurah hati dan tidak membunuh kami. Zhang Ming dan monster lainnya gemetar, memandang Xiaoping dengan ngeri, takut Xiaoping akan menjadi gila dan membunuh mereka semua. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah pangeran berstatus bangsawan, dengan masa depan cerah di depan mereka. Ada harapan bahwa mereka akan dipromosikan menjadi Monster Kings. Jika mereka mati sekarang, mereka tidak punya apa-apa lagi. Jangan cemas. Xiaoping melambaikan tangannya dan memandangi sekelompok setan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu berani membunuh manusia, aku akan membantai seluruh kota iblis laut. Untungnya, kamu tidak melakukan kesalahan bodoh dan masih bisa memperbaiki keadaanmu. Hari ini, aku datang ke sini hanya untuk menyapamu. Sekarang setelah kamu mengetahui kesalahanmu, alangkah baiknya jika kamu mengetahui kesalahanmu dan dapat memperbaikinya. Di masa depan, kamu tetaplah monster yang baik. Dia sombong, seolah-olah seorang penatua sedang mengajar cucunya. Perbaiki pantatmu. Kelompok iblis laut sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Dia mengatakan bahwa manusia ini gemuk, dan dia mulai terengah-engah. Dia sebenarnya mulai berbicara kepada mereka tentang prinsip-prinsip kehidupan, seolah-olah dia adalah seorang penatua yang menguliahi mereka. Apakah manusia tercela ini benar-benar menganggap mereka sebagai cucunya? Bahkan ayahnya pun tidak pernah menguliahi mereka seperti ini, namun mereka tidak berani menentang manusia kejam ini, karena takut manusia kejam ini akan menjadi gila dan lepas kendali. Benar, saudara manusia ini benar. Kami memang melangkah terlalu jauh sebelumnya, tapi kami pasti akan memperbaikinya di masa depan. Terima kasih saudara manusia, karena telah memaafkan kelakuan bodoh kami. Kami pasti tidak akan melakukan kesalahan apapun di kemudian hari. Banyak monster menganggup dan berbicara sambil menutupi hati nurani mereka. Di hadapan kekuatan tirani seperti itu, mereka hanya bisa menundukkan kepala untuk sementara waktu kepada manusia di bawah tekanan ini. Masing-masing dari mereka menunduk, seolah-olah mereka telah dijinakan, dan tidak lagi memiliki permusuhan dari sebelumnya. Baguslah kamu tahu cara bertobat. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kalian semua masih ingin merebut putri duyung dari tanganku. Ini sungguh tidak masuk akal. Apa perbedaan antara tindakan kalian dan tindakan para tiran, bandit, dan bandit? Dia menegur kejahatan itu. Banyak iblis laut memandang manusia ini dengan jijik. Beraninya dia membicarakan mereka. Manusia tak tahu malu ini adalah bandit paling jahat di dunia. Siapa yang tidak tahu bahwa gudang harta karun Raja Daemon Hiu telah dikosongkan oleh Anda? Pelaku utama yang menyebabkan Raja Daemon Hiu menjadi tidak punya uang adalah kamu, manusia yang tidak tahu malu. Apalagi dia bahkan menculik putri duyung. Jika ini bukan bandit, lalu apa? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu menyalahkan mereka padahal dia telah melakukan hal jahat seperti itu? Wajah siaping lebih tebal dari tembok kota. Dia tidak peduli dengan mata binatang laut itu dan melanjutkan, Aku akan jujur padamu. Di seluruh laut tak berujung, Semua orang tahu bahwa putri duyung dan aku saling mencintai. Sebentar lagi, kami akan menikah. Setelah itu sebentar lagi, aku akan menjadi menantu Raja Putri Duyung. Aku akan mendominasi laut tak berujung. Kamu masih berani menyinggung perasaanku, menantu Raja Putri Duyung. Jika ini tidak bodoh, lalu apa? Di masa depan, dengan satu perintah, saya akan mengerahkan miliaran tentara kerajaan Putri Duyung dan memusnahkan Anda dalam sekejap. Bahkan setitik pun darimu tidak akan tersisa. Menikah. Mendengar ini, banyak iblis laut yang tercengang. Mereka tidak menyangka manusia ini mempunyai ide yang begitu menakutkan. Dia tidak hanya ingin menculik Putri Duyung, tetapi dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi menantu Raja Putri Duyung. Ide yang sangat jahat, tindakan yang tidak tahu malu. Jadi itu saja. Mereka akhirnya mengerti kenapa manusia ini berani melakukan hal keji seperti itu. Ternyata dia berambisi dan ingin mencuri Putri Duyung. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dia ingin memaksa Raja Putri Duyung untuk mengakui posisinya. Kemudian manusia ini akan mengambil kesempatan ini untuk memasuki pusat kekuasaan Kerajaan Putri Duyung. Dia akan menguasai Kerajaan Putri Duyung dan menempati suatu tempat di Laut Tak Berujung. Rencana yang jahat. Jika manusia ini benar-benar berhasil, maka akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan didengarkan oleh Laut Tak Berujung di masa depan. Ini bukanlah masalah yang menyangkut kehidupan manusia di selusin pulau, tapi masalah yang menyangkut banyak ras di Laut Tak Berujung. Begitu berita ini keluar, pasti akan menggemparkan dunia. Untuk sesaat, imajinasi mereka menjadi liar, dan mereka benar-benar terpana. Lian Haipeng juga tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi denganmu. Siaping melambaikan tangannya. Pokoknya, masalah ini berakhir di sini. Kembalilah ke rumahmu. Jika kamu berani menginjak tanah dan melakukan kejahatan lagi, aku sendiri yang akan membunuhmu. Dia penuh dengan niat membunuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dengan suara mendesing, dia melompat ke udara dan tersedot ke dalam kapal Dewa Bulan di langit. Detik berikutnya, kapal itu melompat melintasi angkasa dan segera menghilang dari Pulau Anggrek. Pada saat ini, di tempat terpencil dan gelap di bawah pulau, dua atau tiga Raja Iblis Laut muncul. Mata mereka dingin saat menatap tempat kapal Siaping menghilang. Apa yang kita lakukan? Apakah kita tidak akan melakukan apapun? Raja Iblis Laut menatap punggung Siaping dengan ekspresi muram. Mereka adalah pengawal yang bertanggung jawab melindungi para pangeran Iblis Laut ini. Tujuan mereka adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada mereka. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Anak ini berani datang sendiri, jadi dia pasti punya sesuatu di balik lengan bajunya. Selain itu, kapal itu bisa membunuh Raja. Apa kamu tidak merasakannya? Sistem senjata di dalamnya telah dikunci untuk kita. Jika kita berani bertindak gegabu, kita pasti akan diserang, kata Raja Iblis lainnya dengan suara rendah. Dia bisa merasakan bahwa kapal itu adalah ancaman yang fatal baginya. Karena keberadaan kapal itulah mereka tidak berani bertindak gegabu. Hal yang paling menyebalkan adalah manusia ini mengenakan pakaian pelindung universal. Bahkan Raja Tingkat Tinggi pun tidak bisa membunuhnya. Dia seperti landak yang tidak bisa dibunuh. Itu benar. Raja Shadow Goblin mencoba membunuhnya sekali di medan perang. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, tapi orang ini masih hidup dan bersemangat. Pakaian pelindung universal ini terlalu berlebihan. Itu tidak masuk akal sama sekali. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, masih ada kapal yang mengincar kita. Jika kita bertindak gegabu, Raja Iblis kita mungkin baik-baik saja, tapi semua pangeran di sini akan mati. Anak ini mengetahui betapa parahnya situasi. Meskipun dia membunuh beberapa pengawal elit, dia tidak membunuh pangeran dengan status tinggi. Dia hanya menderita luka berat dan tidak sepenuhnya berselisih dengan kita. Misi kami tetap melindungi para pangeran. Kami tidak bisa melawan manusia ini secara langsung. Saya harap ini bisa memberi pelajaran kepada para pangeran. Di masa depan, mereka tidak akan datang begitu saja ke daratan. Ini adalah dunia yang sangat berbahaya. 932 Melihat siaping pergi, banyak setan laut menghela nafas lega. Untungnya, manusia ini tidak memulai pembantaian. Kalau tidak, mereka mungkin akan mati di tangannya. Manusia tercelah. Saat ini, pangeran naga laut Haipeng meraung. Aku tidak akan melepaskannya. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Ia sangat marah hingga ekstrim. Ia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini sepanjang hidupnya. Ia dipukuli hingga sedemikian rupa dan dipermalukan di depan umum. Wajahnya bengkak karena tamparan itu. Jika masalah ini disebarkan kembali ke ras naga laut, dia akan langsung menjadi bahan tertawaan. Di masa depan, dia mungkin akan ditunjuk oleh orang lain. Pangeran, pelankan suaramu. Jika manusia itu tidak pergi jauh dan kembali mendengarkanmu, itu akan sangat buruk. Setan laut mengingatkannya dengan lembut. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, takut kalau manusia jahat itu akan kembali. Jika itu terjadi, mereka tidak akan seberuntung sebelumnya. Turunkan kepalamu. Pangeran naga laut Haipeng sangat marah. Apakah kamu benar-benar ketakutan oleh manusia itu? Orang itu baru saja melarikan diri. Bagaimana dia bisa kembali? Kamu hanya seorang pengecut. Dia tidak menyangka bahwa prajurit elit ras naga laut yang pemberani di laut tanpa batas akan menyuruhnya untuk merendahkan suaranya karena mereka takut pada manusia. Ras naga laut terlahir dengan suara yang begitu nyaring. Bagaimana dia bisa merendahkan suaranya? Ini jelas menyulitkannya. Ini, aku tidak takut bagaimana jika setan laut itu merasa lebih baik merendahkan suaranya. Mungkin akan lebih aman jika manusia berjalan jauh dan tidak dapat mendengarnya. Enyahlah. Haipeng menamparnya dengan marah, membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Dia berteriak dengan marah, kamu takut pada manusia ini? Tapi aku, Haipeng, tidak. Aku akan bertarung sampai mati bersamanya. Pertama, aku akan menghancurkan manusia ini di Pulau Anggrek. Aku akan membunuh mereka semua. Aku ingin melihat apakah manusia ini berani membunuhku dan membantai kota Ras Naga Lautku. Dia sangat marah sehingga dia ingin bertarung sampai mati dengan Xia Ping. Sebagai pangeran dari Ras Naga Laut, identitasnya sangat berharga. Bahkan dibandingkan dengan Putri Duyung, dia tidak akan dirugikan. Kini, dia justru dipermalukan oleh manusia kecil dan hampir mati. Dia tidak bisa menahan amarah ini. Dia ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Itu bukan ide yang bagus. Manusia itu gila. Pangeran Gurita Zhang Ming sedikit ragu-ragu. Dia sedikit takut dengan Xia Ping, dan bayangan terbentuk di hatinya. Gila adikmu. Haipeng menjadi marah. Jadi bagaimana kalau dia orang gila? Aku tidak percaya klan Naga Laut tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika seorang Grandmaster tidak bisa membunuhnya, atau bahkan Raja Tingkat Normal tidak bisa membunuhnya, ayahku Kaisar pasti bisa membunuhnya. Tidak ada yang bisa menyinggung perasaanku, Haipeng, dan masih hidup di laut tak berujung. Banyak iblis laut mengangguk setuju. Raja Naga Laut adalah raja yang tak terkalahkan. Dia sama terkenalnya dengan Raja Putri Duyung. Dia juga seorang Raja Lautan yang ganas. Jika Raja Naga Laut bergerak, pemandangan seperti itu akan sangat menakutkan. Manusia itu pasti akan mati. Laporan. Tiba-tiba, selusin penjaga berwajah pucat menyerbu masuk dari luar. Seperti embusan angin, mereka dengan cepat berlari ke aola dan tiba di depan Pangeran Sirene. Oh tidak, Pangeran pertama. Seorang prajurit Klan Naga Laut segera berteriak. Baru setengah jam yang lalu, seseorang meledakan bom nuklir 3 km jauhnya dari 3 kota Klan Naga Laut kita di dunia bawah laut, kota Tanduk Naga, kota Perkasa Naga, dan kota Skala Naga. Ledakan tersebut menghancurkan area dalam radius beberapa kilometer, menyebabkan air laut mengalir mundur dan memicu badai yang mengejutkan. 3 kota bawah laut tersebut mengalami kerugian besar. Apa? Mendengar ini, Hai Peng tercengang, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. 3 kota bawah laut, kota Tanduk Naga, kota Perkasa Naga, dan kota Skala Naga, semuanya merupakan kota pemukiman yang sangat penting bagi Klan Naga Laut. Jika sesuatu terjadi pada ketiga kota ini, seluruh Klan Naga Laut akan berada dalam kekacauan besar. Secara khusus, banyak anggota keluarga kerajaan Klan Naga Laut juga tinggal di tiga kota ini. Jika bom nuklir ini tidak meledak di luar kota tetapi di dalam kota, dampaknya tidak terbayangkan. Pangeran, beberapa kota milik suku Gurita, seperti Octagon City, Red Octagon City, dan Black Rock City, juga pernah mengalami ledakan nuklir. Getaran dalam radius puluhan mil menyebabkan gempa bawah laut berkekuatan 7 atau 8. Meski tidak menimbulkan banyak korban jiwa, namun menimbulkan kerusakan besar pada bangunan, dan banyak rumah roboh. Wilayah Klan Belut Listrik juga hancur. Hal yang sama berlaku untuk wilayah Klan Ikan Pedang. Iya Tuhan, kabar buruk datang dari wilayah Klan Shell. Satu demi satu, tentara Sidemen melaporkan berita tersebut, mengatakan bahwa banyak kota penting Klan Sidemen telah disergap dengan bom nuklir dan dengan sengaja memilih waktu ini untuk meledakkannya pada saat yang sama, mengejutkan seluruh laut tak berujung. Siaping? Pastinya Siaping yang melakukannya. Seorang Grandmaster Setan Laut berteriak, ini adalah peringatan, peringatan bagi kami. Saat ini, bom nuklir hanya ditempatkan di luar kota. Lain kali, bom nuklir mungkin ditempatkan di kota Klan kami. Jika kita berani membunuh manusia, wanita jalan itu akan berani meledakkan bom nuklir. Sudah ku bilang manusia ini gila, benar-benar gila, tapi kamu tidak percaya padaku. Wajahnya pucat karena ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak mungkin, manusia ini berani melakukan ini. Apakah dia ingin memulai perang dengan banyak ras di laut tak berujung? Untuk beberapa manusia tidak penting di beberapa pulau, dia ingin menghancurkan kota-kota penting klan kita. Apa yang dia inginkan? Begitu dia melakukan hal seperti itu, dia pasti tidak akan bisa lolos begitu saja. Kita tidak boleh gegabuh. Orang lain mungkin tidak berani melakukannya, tapi Siaping yang gila ini pasti akan melakukannya. Banyak setan laut yang gemetar. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata seperti itu dan melakukan hal seperti itu, mereka akan berpikir bahwa pihak lain tidak punya nyali untuk melakukannya dan hanya menggertak dan menakut-nakuti mereka. Tetapi orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu dan melakukan hal seperti itu adalah manusia Siaping. Bocah ini melakukan segala macam kejahatan. Ia berani mengosongkan perbendaharaan istana Raja Iblis Hiu, berani menghajar banyak keturunan Raja Iblis, bahkan berani menculik Putri Duyung. Tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh bocah ini. Mereka yang berani meremehkan isi perut manusia ini pada dasarnya telah masuk neraka untuk bertobat. Pangeran pertama. Banyak setan laut memandang Hai Peng, ingin tahu apa yang dia pikirkan. Jika dia benar-benar memberi perintah untuk membunuh manusia di pulau Anggrek dan pulau lainnya, tidak ada keraguan bahwa dia akan memulai perang habis-habisan dengan manusia. Setiap kota Sidemen akan menderita akibat balas dendam gila manusia ini. Begitu mereka memikirkan bom nuklir yang tak terhitung jumlahnya terkubur di kota mereka dan diledakkan pada saat yang sama, mengguncang langit dan bumi dan membunuh banyak orang, mereka gemetar ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka tidak takut mati, tapi apakah teman dan keluarga mereka tidak takut mati? Biarkan mereka pergi. Dengan sebuah tamparan, pangeran pertama Hai Peng dari klan Naga Laut sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani bertahan lebih lama lagi. Ancaman Siaping sangat terang-terangan, dan dia tidak menyembunyikan niatnya sama sekali. Jika dia berani melakukan hal seperti itu, dia harus berani binasa bersama musuh-musuhnya. Jelas sekali, Hai Peng tidak punya nyali, dia juga tidak bisa membuat keputusan gila seperti itu. 933 Di hari kedua, Naga Laut, Gurita, Kerang, Belut Listrik, dan Ras Iblis Laut lainnya segera mundur dari sekitar selusin pulau manusia. Mereka tidak membunuh satu orang pun dan bahkan tidak mengambil satu pun harta karun. Mereka baru saja kembali dalam perjalanan. Dalam sekejap, banyak manusia yang ditangkap sepertinya terbangun dari mimpi. Jika bukan karena mereka masih terikat, mereka akan mengira mereka sedang bermimpi. Kalau tidak, bagaimana hal absurd seperti itu bisa terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Iblis Laut yang ganas dan jahat ini tiba-tiba mundur tanpa kabar sama sekali? Seseorang bingung. Faktanya, ini juga merupakan pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Aku tahu. Itu pasti Nenek Moyang kita. Nenek Moyang kita pasti mengambil tindakan. Kalau tidak, Iblis Laut ini tidak akan mundur begitu patuh. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Itu benar. Jika Raja tidak muncul secara pribadi untuk mengintimidasi Iblis Laut ini dan memberitahu mereka kekuatan Raja Manusia kita, mereka tidak akan pergi dengan patuh dan bahkan tidak berani mengambil sehelai rambut pun. Nenek Moyang kita benar-benar kuat. Benar saja, seorang Raja, bahkan para Iblis Laut yang ganas dan melanggar hukum ini pun merasa takut. Banyak manusia yang merasa puas dan merasa terhormat. Dengan perlindungan seorang Raja, mereka merasa sangat aman. Tetapi jika setan laut itu benar-benar takut pada Nenek Moyang kita, mengapa mereka mendatangi kita? Seharusnya tidak ada alasan lain, bukan. Seseorang mengungkapkan keraguannya. Semua orang tercengang dan merasa itu masuk akal. Jika Nenek Moyang mereka benar-benar sekuat itu, Iblis Laut ini tidak akan berani menyerang pulau mereka dengan berani. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Siaping? Beberapa orang langsung teringat pada Siaping. Namun, seseorang segera menjawab, tidak mungkin. Sekalipun orang ini memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak dapat menakuti Iblis Laut ini. Mungkinkah dia lebih menakutkan daripada seorang Raja? Banyak orang mengangguk setuju. Pertama-tama, apakah orang ini memiliki kemampuan atau tidak? Pertama-tama, dia adalah seorang bajingan yang tidak ingin menyelamatkan mereka. Kenapa dia menyelamatkan mereka? Ketika kita kembali, kita pasti harus menuduh Siaping. Bajingan ini, tidak menyelamatkan kita. Dia lebih memilih mengorbankan hidup kita daripada menyerahkan Putri Duyung. Dia bahkan tanpa malu-malu meminta kita mengorbankan hidup kita dan menjadi martir. Sungguh tercelah bertindak. Aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama dengan bajingan itu. Seorang murid klan Wang mengertakkan gigi. Dia akhirnya ingat Siaping. Karena bajingan ini, mereka hampir dibunuh oleh setan laut itu. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan pernah melupakan hal ini. Untungnya, kelompok iblis laut tanggap dan tidak tertipu oleh tipuan jahat Siaping. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa terus hidup di dunia ini? Mereka sudah lama menjadi makanan di perut iblis laut. Sang Patriark ada di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak. Dua atau tiga pesawat luar angkasa muncul di langit. Mereka dengan cepat terbang dan mendarat di tanah. Setelah itu, lebih dari sepuluh raja keluar dari kapal terbang. Mereka semua adalah raja dari klan besar, dan semuanya adalah orang-orang tua. Kepala keluarga. Sekelompok orang segera naik dan menitikkan air mata rasa syukur. Mereka baru saja hendak mengucapkan kata-kata terima kasih kepada leluhur lama. Namun tak lama kemudian, seseorang berseru, F. Asteris cek, mengapa Siaping jalan ini juga ada di sini? Matanya melebar, dan dia segera menemukan bahwa Siaping sedang mengobrol riang dengan raja lainnya, seolah-olah hubungan mereka sangat baik. Dia sangat ketakutan hingga bola matanya hampir keluar. F. Asteris cek, wanita jalan ini Siaping masih berani datang. Aku akan membunuhnya sekarang. Seorang pria kekar dengan temperamen yang sangat buruk mengingat dendam lama dan barunya, dan dia ingin segera memberi pelajaran pada Siaping. Namun sebelum mereka dapat bergegas, kepala keluarga Pan, Panda, berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua, kamu melihat saudara Siap dan tidak menyapanya. Skandal yang luar biasa. Jika saudara Siap tidak bertindak secara pribadi kali ini, kalian semua akan mati. Bisa dibilang dia adalah penyelamat kalian. Kalian semua harus maju dan berterima kasih padanya. Ekspresinya sangat serius. Apa? Semua orang merasa sedih, seolah-olah ada katak yang dimasukkan ke dalam mulut mereka. Wajah mereka merah, dan mereka hampir tidak dapat berbicara. Jelas bajingan inilah yang hampir membunuh mereka. Karena bajingan inilah mereka memprovokasi begitu banyak setan laut. Mereka hanyalah ikan kecil dan udang di kolam. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Siaping ini adalah penyebab utama dan harus dikritik. Tapi sekarang, dia benar-benar menjadi penyelamat mereka, dan mereka masih harus berterima kasih padanya. Jika ini hanya lelucon, maka lelucon ini sudah keterlaluan. Hei, kamu terlalu sopan. Kakak Pan, tidak perlu terlalu sopan. Kita semua adalah saudara umat manusia, jadi tidak perlu terlalu sopan. Menyelamatkan mereka hanyalah upaya kecil, jadi tidak ada gunanya. Perlu berterima kasih padanya atau memberinya hadiah berharga. Kamu terlalu sopan. Siaping melambaikan tangannya dengan rendah hati. Hadiahkan pantatku. Sekelompok orang mengertakkan gigi. Leluhur tua mereka tidak menyebutkan apapun tentang memberi hadiah sama sekali, tetapi orang ini berkulit sangat tebal dan tanpa malu-malu mengungkit masalah pemberian hadiah. Jelas dia takut orang lain tidak akan memberikan hadiah, jadi dia sengaja menunjukkan hal ini. Terlebih lagi, apa yang bajingan ini sebut sebagai patriark mereka? Saudara Pan, Panda, Pamanmu, apakah kamu bisa memanggilnya begitu? Perlu diketahui bahwa Panda adalah kepala keluarga Pan, dan senioritasnya sangat tinggi. Pada dasarnya, setiap orang yang hadir adalah cucu atau cucunya, tetapi sekarang anak ini menyebut leluhurnya sebagai saudara, dan status mereka setara. Dengan cara ini, bukankah mereka semua adalah cucu dari Xia Ping yang tidak tahu malu ini? Senioritas semuanya kacau. Bagaimana seseorang bisa memanfaatkan orang lain seperti ini? Mereka semua menatap tajam ke arah Xia Ping. Tidak, 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 ini sama sekali tidak sopan. Panda melambaikan tangannya berulang kali. Jika bukan karena saudara Xia, bajingan kecil ini pasti sudah lama mati. Bagaimana mereka bisa tetap hidup dan penuh energi? Terima kasih hanya sebagian alasannya. Hadiah juga diperlukan. Keluarga Panku pasti akan menyiapkan hadiah besar untuk saudara Xia nanti. Nada suaranya sangat tulus. Kepala keluarga. Keturunan keluarga Pan semuanya merasa sangat sedih. Itu jelas-jelas kesalahan si bajingan ini. Dia bisa menganggap dirinya beruntung karena tidak meminta kompensasi, tapi sekarang dia harus memberinya hadiah. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Benar, saudara Xia, uang hanyalah milik duniawi. Selama bisa menyelamatkan banyak keturunan kita, uang tidak menjadi masalah. Kali ini, semuanya berkat saudara Xia. Jika bukan karena saudara Xia menyelesaikan masalah ini dengan sempurna, kami tidak akan tahu harus berbuat apa. Selusin Raja semuanya berkata kepada Xia Ping. Bahkan kepala keluarga Wang, Wang Kang, yang memiliki pendapat terbesar tentang Xia Ping, tidak mengatakan apapun. Ini karena kinerja Xia Ping dalam masalah ini terlalu mengejutkan. Dia dengan mudah menghancurkan pasukan sekutu iblis laut dan mencegah pecahnya perang. Pada saat yang sama, dia membuat iblis laut ini mundur dengan sukarela. Pertunjukan ini hampir sempurna. Ditambah dengan bakatnya, maju ke alam raja adalah masalah yang sulit. Jika tidak diperlukan, siapa yang mau menjadi musuh dengan kejeniusan mengerikan seperti itu? Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk segera berteman dengan si jenius ini. Akan ada banyak manfaat di masa depan. 934 Berita mundurnya klan setan laut dan pelepasan manusia di pulau-pulau dengan aman telah menyebar ke seluruh alam cloud. Hampir semua orang mengetahuinya. Tidak mungkin. Setan laut buas itu mundur begitu saja. Mereka tidak meminta apapun. Dari semua informasi, sepertinya begitu. Mereka tidak meminta apapun. Apakah kamu bercanda? Bukankah ini tidak masuk akal? Benar? Bukankah mereka meminta Xia Ping untuk melepaskan Putri Duyung? Kata-kata mereka sangat biadab dan sepertinya tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Mengapa mereka tidak meminta pembebasannya sekarang? Saya mendengar bahwa Xia Ping secara pribadi memaksa iblis laut mundur dan memaksa mereka menandatangani perjanjian yang memalukan. Pada akhirnya, mereka menyerah untuk menyelamatkan Putri Duyung. Metode apa yang digunakan Xia Ping? Memaksa iblis laut mundur. Siapa yang tidak tahu betapa biadabnya setan laut ini? Mereka bahkan tidak takut pada raja. Apakah mereka takut pada pemuda seperti Xia Ping? Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu tidak masuk akal. Ada terlalu banyak cerita di dalam. Banyak manusia yang gempar saat mendengar kabar tersebut. Sebelumnya, para tawanan telah ditangkap oleh setan laut. Masalah ini telah dibesar-besarkan. Banyak orang mengira para tawanan kemungkinan besar akan mati di tangan setan laut. Tapi sekarang, mereka tidak terluka. Ini agak anti-klimaks. Bahkan jika mereka tidak terlibat, mereka bisa merasakan sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mungkin ada semacam kesepakatan. Saat ini, para tawanan dari Pulau Anggrek juga telah kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka pikir mereka bisa hidup damai. Siapa yang tahu bahwa masalah baru saja dimulai? Wartawan berita dari seluruh dunia, serta orang-orang yang sangat penasaran dengan masalah ini, sebenarnya menaiki pesawat luar angkasa dan menuju ke pulau-pulau tersebut untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sontak, banyak warga pulau yang dihadang dan dikepung para wartawan. Sobat, bolehkah aku bertanya bagaimana perasaanmu saat kamu ditangkap oleh setan laut? Seorang reporter segera menangkap salah satu anggota keluarga Wang dan bertanya. Perasaan apa? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Itu lebih buruk dari kematian. Segala macam kenangan sebelum kematian mereka terlintas di depan mata mereka. Beberapa orang sangat ketakutan hingga mereka kencing atau pingsan di tanah. Ada berbagai macam situasi. Banyak anggota keluarga Wang yang terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Perasaan seperti ini terlalu memalukan. Mereka terlalu malu untuk berbicara. Agak memalukan bagi keluarga raja. Ngomong-ngomong, ku dengar saat kamu ditangkap. Kamu sangat ketakutan hingga mengompol dan memohon ampun pada sirene. Benarkah? Seorang reporter gosip bertanya dengan sinis. Itu tidak benar. Dari mana kamu mendengarnya? Kelompok keturunan keluarga Wang dengan tegas membantahnya. Yang mereka inginkan hanyalah menggigit reporter gosip ini sampai mati. Jika dia benar-benar mengakuinya, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh bangsa? Kami mendapat informasi dari orang dalam. Mengenai siapa orang itu, tidak nyaman bagi kami untuk memberi tahu Anda. Mata reporter gosip itu berkedip-kedip, seolah dia tidak ingin mengungkapkan identitas orang dalam ini. Omong kosong personel internal, apakah Siaping, wanita jalang itu, yang mengatakannya? Wajah junior keluarga Wang semuanya berubah menjadi hijau. Wajah Siaping secara naluriah muncul di benak mereka, dan mereka semua dengan suara bulat merasa bahwa bajingan inilah yang menyampaikan berita itu kepada para wartawan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakannya dengan begitu jelas dan detail? Terlebih lagi, dia secara khusus menunjukkan sisi buruk mereka, yang menyebabkan mereka mendapat pukulan serius baik secara fisik maupun mental. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, leluhur mereka saat ini sedang dalam masa bulan madu dengan bajingan Siaping ini. Tidak peduli betapa tak tahu malunya bajingan itu, dia mungkin tidak akan mengekspos mereka saat ini. Meskipun mereka tidak tahu apakah yang disebut orang dalam ini dibuat-buat oleh reporter gosip ini, hal itu tidak menghentikan mereka untuk menyangkalnya. Mereka langsung berkata, Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi tidak berguna ini, kami pada akhirnya adalah pahlawan yang menghadapi sirene jahat dan kejam itu hingga saat-saat terakhir. Kamu bisa tahu dari hasilnya. Sirene itu kabur dengan ekor di antara kedua kakinya, dan kami dilepaskan dengan selamat. Adapun prosesnya, kamu bisa bayangkan sendiri. Mereka terus-menerus mempertahankan sisi benar mereka, dan tidak akan pernah mengakui bahwa mereka telah memohon belas kasihan pada sirene. Temanku, bagaimana kamu bisa melarikan diri dan kembali? Benar. Begitu banyak sirene ganas yang datang untuk menculikmu, tapi sekarang mereka mundur dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa. Apa cerita di dalamnya? Apakah kamu membuat semacam kesepakatan rahasia dengan setan laut? Itu sebabnya setan laut mundur. Apakah Anda menandatangani semacam perjanjian yang mengkhianati kejayaan negara Anda? Banyak wartawan yang membombardir mereka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti senapan mesin, sehingga membuat mereka kewalahan. Tidak ada komentar. Tidak ada komentar mengenai masalah ini. Kelompok keturunan keluarga Wang tutup mulut. Mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang cerita di dalamnya. Jika tidak, mereka akan kehilangan seluruh wajah keluarga raja mereka. Saat ini, di vila di Pulau Raksasa, Putri Duyung Yukiki juga sedang menonton televisi di ruang tamu. Televisi menayangkan adegan reporter yang mewawancarai orang-orang di pulau itu. Dia juga mendengar berita tentang sirene yang mundur. Pasukan sirene yang awalnya agung sekarang semuanya menggonggong dan tidak menggigit. Mereka mundur satu per satu, dan tidak ada yang peduli padanya, yang berada di tengah badai. Sial! Apa yang dilakukan manusia ini? Mengapa mereka semua lari? Yukiki mengertakkan gigi, merasa sangat marah. Jika ini pun tidak bisa menyelamatkannya, apakah ayahnya harus mengambil tindakan sendiri? Jika ayahnya tidak bisa menyelamatkannya, maka dia harus bekerja seperti budak bagi manusia ini selama sisa hidupnya. Dia tiba-tiba merasa masa depannya gelap. Hal yang paling sial dalam hidupnya mungkin adalah bertemu dengan manusia tercela dan tak tahu malu ini di Istana Raja Iblis Hiu. Suji dan Jiang Yaru juga melihat berita ini. Mereka terdiam dan kagum. Awalnya, mereka mengira Xiaoping pasti akan mendapat masalah kali ini. Mereka tidak menyangka masalah ini akan berakhir begitu buruk. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka dapat membayangkan bahwa Xiaoping pasti memainkan peran besar di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana si Renee yang ganas dan ganas ini bisa mundur begitu saja? Saat ini, Xiaoping tidak peduli dengan hal lain. Dia datang ke gudang besar vila. Bahan-bahan yang dia beli dari perusahaan raksasa untuk pesawat luar angkasa semuanya dipindahkan ke sini. Mereka hampir memenuhi gudang, dari jauh tampak seperti gunung kecil. Dan ini hanya sebagian saja. Masih banyak lagi material yang akan dipindahkan ke sini. 935. Jangan khawatir, itu sudah cukup. Proyeksi virtual Korin melompat dan mendarat di bahu Xiaoping. Ini baru bahan modifikasi awal pesawat luar angkasa. Sudah cukup memenuhi persyaratan. Ngomong-ngomong, saya juga memodifikasi program AI internal dari kumpulan robot rekayasa Nano yang saya minta Anda beli. Efisiensinya telah meningkat sekitar 10.000 kali lipat, dan mereka dapat memiliki kecerdasan manusia yang sederhana. Saya telah memasukkan gambar teknik pesawat luar angkasa ke dalam chip mereka. Kemudian robot rekayasa Nano ini akan secara otomatis memodifikasi pesawat luar angkasa, mengangkut material, dan melakukan pekerjaan jalur perakitan. Bahkan jika saya tidak di sini, mereka akan bekerja dengan rajin seperti semut pekerja. Tiga bulan, itu akan selesai dalam waktu sekitar tiga bulan. Itu mengangkat tiga jari. Pada saat ini, Dewa Bulan sedang berbaring dengan tenang di gudang. Robot rekayasa skala Nano yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sekitarnya. Mereka seperti semut, berkumpul rapat. Beberapa sedang membongkar dan mengangkut material. Ada yang mengelas dan mengatur rangkaian listrik. Beberapa sedang mendekorasi interior pesawat luar angkasa. Meski terlihat sangat berantakan, nyatanya sangat terorganisir, sepenuhnya mengikuti gambar desain. Ini sudah tepat pada tingkat Nano. Ini hanyalah sebuah proyek futuristik. Itu sangat fiksi ilmiah. Luar biasa. Siaping sangat kagum. Seperti yang diharapkan dari otak yang telah melampaui alam cloud selama bertahun-tahun. Hanya saja teknologi yang digunakan untuk memodifikasi robot rekayasa Nano ini sudah jauh di luar jangkauan manusia. Menanamkan beberapa pengetahuan teknik ke dalam robot rekayasa Nano ini setara dengan menciptakan seorang insinyur manusia dalam sekejap. Dan robot Nano ini berjumlah puluhan ribu, yang setara dengan memiliki puluhan ribu insinyur manusia elit. Ini menghemat banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Selanjutnya, mereka tidak perlu melakukan apapun. Itu sudah cukup bagi robot rekayasa Nano ini untuk bekerja. Apalagi robot-robot ini bisa bekerja 24 jam sehari selama punya tenaga. Mereka tidak perlu istirahat sama sekali. Efisiensi mereka meningkat entah berapa kali lipat. Jika robot-robot rekayasa Nano yang cerdas tersebut dihilangkan, hal itu mungkin akan merevolusi seluruh masyarakat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Tentu saja, apa kamu tidak tahu siapa aku? Ini semudah membalikkan tanganku. Corin sangat bangga dengan tangan di pinggul. Akhirnya, ada sesuatu yang bisa dia lakukan di hadapan iblis ini. Sebelumnya, dia sangat terkejut dengan iblis ini hingga dia meragukan kehidupan kucingnya. Dengan pesawat luar angkasa ini, meskipun kita tidak dapat melakukan perjalanan melalui galaksi, kita dapat melakukan perjalanan melalui planet-planet terdekat. Kita dapat pergi ke planet-planet dekat alam awan untuk melihatnya. Ini akan sangat memperluas wawasan kita. Siaping mengepalkan tangannya, pergi ke planet lain dan menjelajahi lingkungan yang tidak diketahui hanyalah salah satu impian utama umat manusia. Terlebih lagi, alam semesta sangatlah luas dan tidak terbatas. Ada banyak planet aneh, dan masing-masing planet memiliki harta karun yang tak terhitung banyaknya. Itu seperti harta karun yang belum dijelajahi yang menunggu untuk dijelajahi Siaping. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak harta, maka peluangnya untuk menerobos ke alam raja akan lebih besar. Benar. Pada saat ini, suara sistem juga keluar. Selamat kepada tuan rumah. Anda telah membuat marah banyak Grandmaster Siren. Kali ini, Anda telah memperoleh total 50 juta poin kebencian. Saya harap tuan rumah akan terus bekerja keras. 50 juta poin kebencian. Siaping mengerutkan bibirnya. Dia tidak berpikir itu terlalu sedikit. Lagipula, dia hanya menyinggung beberapa Grandmaster kali ini. Ada batasan jumlah kebencian yang bisa dia dapatkan. Itu masih agak jauh dari King Realm. Namun meski begitu, ditambah dengan nilai kebencian sebelumnya, ia memiliki total nilai kebencian sebesar 630 juta. Setelah jangka waktu tertentu, dia memperkirakan bahwa dia akan memiliki 1 miliar nilai kebencian. Pada saat itu, dia bisa mendapatkan tas hadiah besar lainnya dari sistem, tetapi dia tidak tahu tas hadiah besar berikutnya akan seperti apa. Ini membuat Siaping sangat menantikannya. Suara mendesing. Begitu suara sistem berakhir, komunikator di tubuhnya langsung berdering. Dengan sekejap, Siaping menyalakan komunikatornya, dan proyeksi virtual muncul di depannya. Segera, sosok yang muncul di depannya adalah Raja Zhao Zong, tokoh besar perusahaan raksasa. Siaping. Raja Zhao Zong memandang Siaping dengan wajah ramah, seperti orang tua yang memandang cucunya, sangat baik. Penatua Zhao. Siaping berbicara dengan sangat hormat. Dia tahu bahwa lelaki tua ini sangat baik padanya dan merupakan seorang senior yang patut dihormati. Dia adalah orang yang seperti itu. Jika orang-orang menghormatinya, dia akan menghormati mereka sepuluh kali lipat. Kali ini, aku punya masalah besar yang ingin kucarimu. Zhao Zong tersenyum tipis. Masalah besar. Siaping tercengang. Dia tidak bertanya dan hanya menatap Zhao Zong. Zhao Zong sepertinya tidak berniat membiarkan Siaping menjawab, dia juga tidak berniat membuatnya dalam ketegangan. Dia berkata langsung, saya akan mengatakannya secara langsung. Pemimpin perusahaan raksasa telah datang menemui Anda. Apa? Mendengar ini, Siaping kaget dan menatap Zhao Zong dengan kaget. Meskipun nada suara Zhao Zong sangat tenang, kalimat ini sangat menggemparkan. Pemimpin perusahaan raksasa, Gu Si, telah datang. Eksistensi macam apa itu? Pihak lainnya adalah monster tua yang bertahan dari era besar umat manusia hingga saat ini. Dia telah lama dipromosikan kerana raja yang tak terkalahkan. Dia adalah seorang legenda yang telah hidup lebih dari seribu tahun dan telah mengalami beberapa perang hidup dan mati bagi umat manusia. Jika bukan karena keberadaan lelaki tua ini, tidak diketahui berapa banyak manusia yang akan mati. Di buku teks Yan Huang Star, di banyak buku sejarah, dan bahkan di TV, sosok raja yang tak terkalahkan ini pernah muncul. Ini adalah sebuah pencapaian besar yang pengaruhnya mempengaruhi seluruh aspek masyarakat manusia. Dapat dikatakan bahwa jika orang seperti itu bersin, seluruh alam kelaut akan masuk angin selama tiga hari. Belum lagi pihak lain adalah pemimpin perusahaan raksasa, seorang jagoan super besar yang menguasai salah satu dari tiga negara adidaya di dunia manusia. Secara umum, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menemuinya sama sekali. Bahkan Grandmaster pun tidak memenuhi syarat. Hanya raja yang hampir tidak bisa bertemu dengannya, dan bahkan jika mereka ingin bertemu, itu akan tergantung pada suasana hati pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Karena dia akan menghadapi masalah besar, bahkan jika Xia Ping tidak peduli, dia harus bertanya apa yang sedang terjadi. Lagipula, orang sebesar itu tidak akan menemuinya tanpa alasan. Siapapun akan merasa sedikit bersemangat saat bertemu dengan legenda dari buku teks. Ini sebenarnya adalah sebuah pertemuan. Tiga raksasa dari tiga organisasi besar manusia akan bertemu, kata Zhao Zhong dengan suara yang dalam. Pada saat itu, pemimpin Aurora Corporation, Sun Yang Dao, dan pemimpin Life Corporation, Liu Wuming, juga akan hadir. Banyak Grandmaster manusia elit juga akan muncul. Matanya berkedip, menandakan bahwa masalah ini sangat penting. Tiga raksasa. Xia Ping terdiam. Ketiga organisasi super ini mencakup seluruh aspek masyarakat manusia, mengendalikan semua aspek politik, ekonomi, dan militer manusia. Dan pertemuan ketiga organisasi super ini tak kalah dengan pertemuan para pemimpin tiga negara super di muka bumi pada kehidupan sebelumnya. Hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh planet. Ingat, pada pertemuan seperti itu, jangan menimbulkan masalah. Kamu harus tetap bersikap low profile, Zhao Zhong memperingatkan. Xia Ping menepuk dadanya. Jangan khawatir. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Saya orang yang paling rendah hati. 936. Laut tak berujung, Pulau Flaminghuang. Ini adalah pulau terbesar di wilayah manusia, sepuluh kali lebih besar dari Pulau Raksasa. Itu juga merupakan ibu kota umat manusia di alam ke laut, kota super sejati dengan seratus juta orang yang tinggal di sana. Bisa dikatakan pulau ini hanyalah sebuah benteng perang. Bahkan jika Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang bersama selama sepuluh hari sepuluh malam, mereka tidak akan mampu menerobos. Itu setara dengan kristalisasi teknologi manusia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, bandara Flaminghuang Island yang sudah sibuk menyambut pesawat luar angkasa dari seluruh laut rilem. Pesawat luar angkasa itu mendarat satu demi satu. Tentara yang tak terhitung jumlahnya bersiaga, memblokir semua sarana transportasi. Sekalipun seekor lalat ingin melewatinya, itu adalah hal yang mustahil. Banyak penumpang juga memperhatikan situasi ini. Apa yang sedang terjadi? Keamanan di bandara tampaknya sangat ketat saat ini. Kudengar sebuah peristiwa besar akan terjadi. Seluruh pulau Flaminghuang dalam keadaan siaga tinggi. Tidak mungkin, peluang besar macam apa yang akan datang. Aku tidak yakin, mungkin ini pertemuan para petinggi. Kalau tidak, tidak akan ada barisan seperti itu. Banyak penumpang melihat tentara di mana-mana, semuanya bersenjatakan senjata sungguhan. Keamanannya sangat ketat. Mereka memeriksa setiap orang mencurigakan yang lewat. Jika ada yang tidak beres, mereka akan ditangkap dan diinterogasi. Meski biasanya pengamanannya ketat, namun yang pasti tidak segila saat ini. Lihat, orang-orang di pesawat luar angkasa sedang turun. Beberapa orang memperhatikan banyak pesawat luar angkasa yang mendarat di kejauhan. Tampaknya beberapa tentara maju untuk menyambut mereka. Banyak orang juga keluar dari pesawat luar angkasa. Iya Tuhan, semuanya master. Apa yang terjadi? Seseorang berteriak kaget. Bahkan di alam cloud, seorang Grandmaster dianggap sebagai sosok yang luar biasa. Mereka dapat dianggap sebagai jenderal dan orang terkuat di bawah kerajaan raja. Itu bukanlah reputasi yang tidak layak diterimanya. Pada dasarnya, ini adalah puncak yang bisa dicapai oleh orang biasa. Tidak hanya master, bahkan master tingkat raja pun telah muncul. Dan banyak sekali dari mereka. Aku pernah melihatnya di TV sebelumnya. Beberapa orang juga mengenali identitas beberapa raja. Hanya sejumlah kecil raja manusia, karena berbagai alasan, yang tidak diketahui. Sebagian besar raja manusia pada dasarnya sudah dikenal. Bagaimanapun, mereka adalah pahlawan umat manusia. Oleh karena itu, banyak orang dengan cepat mengenali identitas beberapa raja manusia. Luar biasa. Para tuan telah berkumpul, raja-raja telah muncul. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saya sudah lama tidak menghadapi situasi seperti ini. Setidaknya tidak dalam 10 tahun terakhir. Mengapa begitu banyak raja berkumpul? Ini pasti masalah yang sangat rahasia. Bagaimana kita orang biasa bisa mengetahuinya? Semua orang mendiskusikan dan memandang para Grandmaster dan raja ini dengan rasa ingin tahu. Namun, ada tentara yang menjaga kawasan itu, jadi tidak ada yang berani maju. Semuanya menyaksikan dengan rasa ingin tahu dari jauh. Dengar, bukankah itu juara pertarungan jenius, Siaping? Beberapa orang juga melihat Siaping di tim. Ya Tuhan, itu benar-benar pembuat onar itu. Aku tidak menyangka akan melihatnya hidup hari ini. Cepat, 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 cepat ambil foto. Aku tahu aku beruntung hari ini. Dia akan menjadi salah satu karakter utama di masa depan. Dia telah mencapai alam Grandmaster di usia yang sangat muda. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi raja yang tak terkalahkan. Dia telah terdaftar sebagai salah satu yang penting. Orang-orang yang dibina oleh perusahaan raksasa. Sekelompok orang juga dengan cepat menyadari keberadaan Siaping karena Siaping terlalu terkenal dan terkenal. Pada dasarnya, semua peristiwa besar yang terjadi setahun terakhir ada hubungannya dengan orang ini. Di internet, nama Siaping menjadi topik hangat, dan dia bahkan lebih terkenal daripada banyak raja manusia. Meskipun dia belum mencapai tingkat di mana semua orang mengenalnya, dia telah menjadi seorang superstar. Orang-orang akan menunjuk padanya setiap kali dia keluar. Jika bukan karena ketenaran Siaping, orang-orang mungkin akan meminta tanda tangannya dan banyak penggemar wanita. Apa? Mendengar hal ini, tidak hanya banyak turis yang membuat keributan, bahkan beberapa Grandmaster dan raja dalam tim mau tidak mau menoleh untuk melihat. Karena tahun ini, Siaping terlalu banyak menjadi pusat perhatian dan telah melakukan banyak hal besar. Belum lagi fakta bahwa dia telah melelang keturunan Raja Iblis, hanya fakta bahwa dia telah menculik Putri Duyung dan membuat marah para monster laut. Pasukan sekutu datang untuk membunuhnya, tetapi pada akhirnya, dia masih selamat dan sehat. Ini cukup untuk membuat banyak Grandmaster dan raja memandangnya dan menarik banyak perhatian. Menimbulkan masalah saja bukanlah masalah besar. Semua orang bisa melakukannya. Masalahnya adalah setelah menimbulkan masalah, tidak terjadi apa-apa padanya, bahkan dia mendapat keuntungan yang besar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Cek, cek, apakah ini juara pertarungan jenius, Siaping? Dia sangat kuat, pengadilan surgawinya penuh, dan gangkinya penuh. Dia pasti telah mencapai langit ke-6 dari alam kekuasaan tertinggi. Ya Tuhan, anak ini baru berusia 19 tahun. Dia sangat tidak normal. Saat kita seusianya, kita mungkin berada di alam mentor bela diri, tapi dia sudah menjadi Grandmaster dan bisa bersaing dengan generasi yang lebih tua. Dia benar-benar monster, aku tidak bisa membandingkannya dengan dia. Tetapi apakah dia juga datang ke pertemuan ini? Bukankah ini terlalu dini? Memang benar, meski dia sekarang berada di langit ke-6 alam kekuasaan tertinggi, dia baru berusia 19 tahun. Dia masih terlalu muda. Saya kira beberapa raja ingin melatihnya, jadi mereka membiarkannya keluar untuk melihat dunia. Dia mungkin tidak ingin melakukan apapun. Mata banyak Tuhan dan Raja berbinar saat mereka memandang Siaping dengan ekspresi rumit. Beberapa orang menghela nafas dengan emosi. Dibandingkan dengan anak ini, mereka hidup seperti anjing selama ini. Kesenjangannya terlalu besar. Orang benar-benar tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Itu sangat menjengkelkan. Namun, di kejauhan, ada juga sekelompok orang yang berdiri di samping mereka, memandang Siaping dan yang lainnya dengan senyum tipis. Seorang pria berbaju hitam menyilangkan tangannya dan berkata dengan ringan, Wu Kuan, anak ini sangat populer. Dia telah menjadi pusat perhatian tahun ini dan bahkan disebut sebagai raja tak terkalahkan di masa depan. Bagaimana menurutmu? Aura di tubuhnya sangat kuat. Sepertinya ada aura gelap samar di sekelilingnya, seolah membentuk aura unik. Begitu seseorang mendekatinya, mereka akan langsung merasa sangat tidak nyaman dan jijik. Budidaya pria ini telah mencapai puncak langit ke-9 dari alam kekuatan tertinggi, hanya satu langkah lagi dari alam raja. Huh, dia hanya bermain-main di galeri. Bagaimana bisa begitu mudah menjadi raja tak terkalahkan? Pemuda bernama Wu Kuan mencibir dan berkata, belum lagi raja tak terkalahkan, bahkan alam raja telah menghentikan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang anak ini luar biasa, tapi siapa yang tahu apakah dia akan terjebak di puncak alam kekuatan tertinggi untuk sementara waktu. Bertahun-tahun. Di masa lalu, kami juga dipromosikan ke langit ke-9 dari alam kekuatan tertinggi. Kami berpikir bahwa kami dapat segera menerobos, tetapi dalam sekejap mata, lima atau enam tahun telah berlalu, dan kami masih belum melakukannya. Mampu menerobos. Aku ingat beberapa tahun yang lalu, kami juga disebut monster. Lu San, kamu menganggapnya terlalu tinggi. 937. Memang, Lu San juga mengangguk. Raja Rilem sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika tidak sulit, banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya tidak akan terjebak selama bertahun-tahun dan hanya ada sedikit Master King Rilem di seluruh Cloud Rilem. Jika kita mengatakan siapa jenius sejati di antara rekan-rekan kita, jenius mengerikan yang tidak diragukan lagi, itu mungkin Sumeyi dan Kyuxuei. Mereka dengan mudah menembus alam raja dan telah melampaui kita. Saya pikir saya bisa melampaui mereka kali ini, tapi saya tidak menyangka akan gagal. Dia menertawakan dirinya sendiri. Wu Kuan tidak berkata apa-apa. Kedua wanita ini memang jenius luar biasa di generasinya. Mereka tampaknya tidak memiliki hambatan dan dengan mudah menerobos ke alam raja. Mereka telah terjebak di puncak alam Grandmaster selama bertahun-tahun, jadi mereka semua tahu betapa sulitnya menerobos ke alam raja. Semakin sulit, semakin menakjubkan kedua wanita cantik ini. Tetapi saya harus mengatakan bahwa anak ini luar biasa. Pria berpakaian hitam, lusan, tersenyum tipis, jangan bicara tentang budidaya seni bela dirinya, hanya keberuntungannya saja bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Dua dewi generasi kita, Sumey dan Kyuxue, keduanya diambil oleh anak ini, dan mereka bahkan rela berbagi suami. Saya sangat iri pada orang lain. Diam. Mendengar ini, seorang pria berbaju abu-abu di sebelah lusan menatapnya dan berkata dengan dingin, ini hanya rumor yang beredar di internet. Tidak ada bukti, siapa yang bisa yakin ini benar. Bagaimana kamu bisa mempercayai rumor yang tidak berdasar seperti itu? Elefesan, kamu menjadi semakin buruk. Matanya merah, dan dia tampak sangat marah. Ren Haudan, aku tahu kamu menyukai Kyuxue, tapi kamu tidak bisa mengabaikan faktanya. Lusan tidak peduli sama sekali dan masih memiliki senyuman di wajahnya. Seperti kata pepatah, tidak ada asap tanpa api. Bagaimana Anda tahu bahwa ini tidak benar? Jika itu salah, mengapa Kyuxue tidak membantahnya dan membiarkan rumor ini menyebar? Saya pikir meskipun itu agak salah, itu juga benar. Kadang-kadang, jika menyangkut rumor, itu akan menjadi kenyataan seiring berjalannya waktu. Dia tidak peduli dengan kemarahan pria berbaju abu-abu, Ren Haudan, dan mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri. Lusan, jika kamu ingin memprovokasiku, aku dapat memberitahumu bahwa kamu telah berhasil. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Aku, Ren Haudan, akan menemanimu sampai akhir. Ren Haudan mengepalkan tangannya. Lusan melambaikan tangannya. Jangan, jangan menimbulkan masalah di hadapan raja, atau kita yang harus menanggung akibatnya. Karena kamu tidak ingin mendengarnya, maka aku tidak akan mengatakannya. Mengapa marah? Tapi sekali lagi, ada banyak orang di generasi kita yang menyukai dua dewi, Kyusue dan Sumei. Anak ini sebenarnya memetik dua bunga dari dataran tinggi dan membawanya pulang. Saya tidak tahu seberapa besar kebencian yang dia rasakan. Menyebabkan, dia mengusap dagunya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Hah. Ren Haudan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi wajahnya menjadi gelap. Pandangannya tertuju pada Xiaoping, yang sedang berjalan dari jauh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wukuan terdiam saat dia melihat Xiaoping di kejauhan. Untuk sesaat, kelompok itu terdiam. Pada saat ini, Xiaoping mengikuti raja-raja perusahaan raksasa dan keluar dari pesawat ulang alik. Ketika dia tiba di bandara, dia langsung mendengar keributan di sekitarnya dan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya. Tampaknya bahkan di pulau Flaminghuang, dia sangat terkenal. Banyak orang tahu siapa dia. Penatua Zhao. Xiaoping berkata dengan bangga, saya tidak berpikir bahwa saya akan dikenali meskipun saya sangat rendah hati. Tampaknya saya sebenarnya adalah pria yang tidak bisa bersikap rendah hati. Kemanapun saya pergi, saya seperti kunang-kunang dalam kegelapan. Saya sangat terang dan menarik perhatian. Saya seperti titik merah di hutan hijau. Ia merasa menjadi seorang selebriti sangat melelahkan. Ada banyak orang di mana-mana berdiskusi, mengambil foto, berjabat tangan, dan menandatangani tanda tangan. Bahkan mungkin ada sekelompok penggemar wanita cantik yang menunggunya bekerja siang dan malam dan melakukan segala macam aturan tak terucapkan. Kehidupan malam-malam ini mungkin sangat kaya. Zhao Zong terdiam. Dia merasa kulit Xiaoping begitu tebal sehingga bahkan orang tua seperti dia, yang berusia ratusan tahun, tidak dapat menerimanya. Raja dan Grandmaster perusahaan raksasa lainnya semuanya memandang Xiaoping dengan jijik. Jika orang ini tidak terlalu melakukan hal-hal yang tidak bermoral, dijamin dia tidak akan dikenali. Terlebih lagi, tidak ada penggemar wanita sama sekali. Bestart ini masih ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan aturan tak terucapkan dan F. Chuck Venn secara gratis. Dia hanya sedang melamun. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Ayo cepat pergi ke markas Flaminghuang. Pemimpin sedang menunggu kita. Zhao Zong tidak ingin mendengar orang ini membual dan langsung memerintahkan mereka pergi. Suara mendesing. Sekelompok orang meninggalkan bandara. Sudah ada beberapa mobil melayang yang menunggu mereka, menjemput para Grandmaster dan Raja. Satu jam kemudian, kelompok Xiaoping tiba di pangkalan terbesar di Pulau Flaminghuang, pangkalan Flaminghuang. Bukan hanya kelompok Xiaoping. Kali ini, banyak Raja dan Grandmaster yang telah tiba di Pulau Flaminghuang juga menuju ke markas Flaminghuang. Sekelompok orang menuju ke sana dengan cara yang megah. Kalian di sini. Saat Xiaoping dan yang lainnya tiba di ruang kosong di markas Flaminghuang, mereka segera mendengar suara lembut. Namun, suara ini mengandung gelombang spiritual yang menakutkan. Itu ditransmisikan langsung ke pikiran semua orang. Sekalipun mereka menutup telinga, mereka tidak bisa menghalanginya. Semua orang menoleh dan melihat tiga sosok berdiri di tengah ruang kosong di pangkalan. Salah satunya adalah pria parubaya dengan tinggi 1,8 meter, mengenakan celana panjang hitam dan jaket hitam. Seluruh tubuhnya hitam pekat, sekilas, itu bukanlah manusia, melainkan bayangan hitam. Dia berdiri di tanah, dan seluruh langit tampak terdistorsi. Matahari di langit dan sinar matahari yang tiada habisnya segera terhalang, seolah seluruh dunia telah berubah menjadi kegelapan. Pria parubaya ini adalah pusat dari dunia kegelapan ini, melahap cahaya yang tak ada habisnya. Sosok kedua adalah seorang pria tampan. Dia tampak sangat anggun, seolah-olah dia adalah karakter mitos dari Rasperi. Dia berdiri di tanah dan tampak memancarkan cahaya putih secara otomatis. Dia seperti matahari yang berdiri di tanah, memenuhi sekeliling dengan cahaya yang menyelaukan. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membuka mata, dan mereka tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Jika pria parubaya ini adalah dewa kegelapan, maka pria tampan ini adalah dewa cahaya. Sosok ketiga adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Kakinya berdiri di tanah seperti akar pohon tua, berakar kuat di tanah, menyerap kekuatan kehidupan bumi yang tak ada habisnya. Dia tidak tampak seperti manusia, melainkan sebatang pohon kehidupan yang berdiri di tanah. Dia memiliki kekuatan hidup yang agung, dan dia memancarkan aura kuno dan luas yang merupakan perubahan yang tak tertandingi. Menghadapi ketiga toko ini, tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan keinginan untuk melawan. Tampaknya selama mereka menginginkannya, mereka bisa langsung mengakhiri hidup mereka. Tidak terkecuali raja-raja biasa. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Ini adalah raja-raja yang tak terkalahkan. 938 Raja yang tak terkalahkan. Alam ilahi. Pada saat ini, Siaping benar-benar merasakan betapa menakutkannya level ini. Ketika berhadapan dengan seorang kultifator guru rilem, dia mungkin bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Ada tiga tingkatan di alam raja, rumah ungu, pemenuhan, dan alam ilahi. Perbedaan antara setiap level seperti langit dan bumi, terutama alam ilahi, yang sangat berbeda dengan alam pemenuhan. Bahkan di alam semesta tanpa batas, alam ilahi dianggap ahli dengan kekuatan tempur. Di tempat terpencil dan terpencil seperti kultifator rilem, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa melawannya. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Bakat generasi ini cukup bagus. Masih ada beberapa bibit yang bagus. Saya harap semuanya bekerja keras. Kamu harus tahu bahwa kerajaan raja hanyalah permulaan, bukan akhir. Dia melirik semua orang di sekitarnya. Semua orang yang hadir merasakan tekanan seperti gunung menimpa mereka. Mereka hampir tidak bisa bernafas. Ini adalah tekanan dari raja yang tak terkalahkan. Orang-orang biasa tidak bisa menolaknya sama sekali. Baiklah, Pak Tua. Pria tampan itu tersenyum seperti angin musim semi. Jangan menggertak junior di sini. Sudah cukup. Oh, kami lupa memperkenalkan diri. Saya Sun Yang Dao. Orang tua berbaju hitam ini adalah 70 tua, dan pria tua berbaju hijau ini adalah Liu Wuming. Dia menunjuk kedua orang di sebelahnya. Apa? Semua orang terkejut. Liu Wuming, Sun Yang Dao, ketiga nama ini tidak hanya terdengar, mereka seperti guntur yang menusuk telinga mereka, jenis yang diketahui semua orang. Mereka adalah pemimpin Life Corporation, Giant Corporation, dan Aurora Corporation, tiga organisasi super yang menguasai dunia ini. Mereka lah pemimpin yang sebenarnya. Biasanya, mereka akan berkultifasi secara terpencil untuk meningkatkan budidaya mereka. Mereka tidak akan keluar dengan mudah. Bahkan beberapa raja belum pernah melihat ketiga pemimpin itu secara langsung. Mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Menurutku kalian semua juga menganggapnya aneh. Kenapa kalian dipanggil ke sini saat ini? Liu Wuming berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang semua orang. Alasannya sederhana. Itu karena jalan Raja Daemon telah terbuka. Banyak orang jenius yang telah memasuki ujian ini. Begitu mereka lulus ujian ini, mereka pasti akan menjadi Raja Daemon. Ini bukanlah masalah kecil. Dia mengatakan bahwa jalan Raja Monster adalah tempat latihan yang diturunkan dari zaman kuno di Gunung Seribu Monster. Ada misteri yang tak ada habisnya di dalamnya, dan berisi rahasia menjadi Raja Monster. Setelah pelatihan berhasil, seseorang pasti akan menjadi Monster King. Jika iblis-iblis ini lulus ujian dan menjadi Raja Iblis, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Mata banyak seniman bela diri berkedip-kedip. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Gunung Wanyau akan memiliki tempat rahasia seperti itu. Beberapa orang yang telah lama terjebak di puncak alam Grandmaster sangat tergoda. Jika mereka bisa memasuki tempat latihan seperti itu, maka mereka mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk maju ke alam Raja. Liu Wuming juga melihat keinginan para Grandmaster dan tersenyum. Saya yakin beberapa di antara Anda juga telah menerima kabar tersebut. Kali ini, kami juga akan menemukan cara untuk memasuki tempat uji coba Raja Iblis dan mendapatkan bagian dari rampasannya. Inilah alasan mengapa aku mengumpulkan kalian semua di sini. Kata-kata Liu Wuming belum pernah terdengar sebelumnya, tetapi kata-kata Liu Wuming benar-benar mengejutkan dan membuat bersemangat banyak Grandmaster manusia. Segera, seseorang bertanya, pemimpin, apakah ini benar atau tidak? Liu Wuming mengangguk, tentu saja benar, kami tidak bercanda. Dia menunjukkan bahwa meskipun pintu masuk ke tempat uji coba rahasia jalur Raja Iblis berada di Gunung Wanyau, pintu masuk ke tempat uji coba rahasia tidak hanya di Gunung Wanyau. Bagaimanapun, Finn Rache adalah ras yang mendominasi seluruh Cloud Realm. Keruntuhan mereka dapat ditemukan di setiap sudut Cloud Realm. Pada saat yang sama, pintu masuk ke jalur Raja Iblis tersebar di seluruh dunia Cloud. Salah satunya berada di wilayah manusia dan selalu dilindungi dengan baik oleh tentara. Itu tergolong sangat rahasia dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sebelum jalur Raja Iblis dibuka, pintu masuk ini tidak ada gunanya. Namun, sekarang setelah pintu masuk utama ke jalan Raja Iblis telah dibuka, mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk melalui pintu masuk terpencil ini dan mendapatkan bagian dari rampasan dari Raja Iblis. Meskipun kita bisa memasuki tempat uji coba rahasia jalur Raja Iblis, izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu bahwa tempat uji coba rahasia ini sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, kata Liu Wuming dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jalan keluar di jalur ini. Menurut catatan kuno Raja Iblis, jika kamu tidak bisa maju ke alam Raja Iblis di tempat percobaan rahasia ini, maka kamu akan mati di sini dan tidak akan pernah bisa keluar. Dengan kata lain, jika kamu tidak menjadi Raja Iblis, kamu akan mati. Dia melihat sekeliling dan menunjukkan keseriusan masalah ini. Kesempatan kecil untuk bertahan hidup, ini memang merupakan tempat persidangan rahasia yang berbahaya. Jika bukan karena tempat rahasia seperti ini, kamu mungkin tidak akan bisa menjadi Raja Iblis. Jangan khawatir, ketua, kami telah mengalami segala macam bahaya. Ini bukan apa-apa. Untuk maju ke alam Raja Iblis, kita sudah bersiap untuk mati. Banyak Grandmaster yang mengepalkan tangan mereka. Beberapa dari mereka telah terjebak dalam hambatan ini selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Jangka waktu ini terlalu lama. Itu hampir seumur hidup manusia biasa. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa maju ke alam Raja Iblis dan akan terjebak dalam hambatan ini selama sisa hidup mereka. Bagi mereka, yang bertekad untuk mencapai puncak seni bela diri, ini hanyalah penyiksaan. Kini setelah mereka memiliki kesempatan untuk lolos dari penyiksaan ini, mereka tidak akan ragu untuk mengorbankan nyawa mereka. Jalan Ras Iblis Siaping juga sangat tergoda. Mungkin dia harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk maju ke alam Raja jika dia mengikuti perintah yang ditentukan. Namun, dia mungkin bisa mempersingkat waktu yang dia miliki untuk berkultivasi dan membiarkannya menerobos jika dia memasuki dunia rahasia ini. Adapun bahaya di tempat persidangan, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, banyak monster yang berhasil dan maju ke alam Raja Finn. Artinya peluangnya untuk bertahan hidup bukanlah kecil, dan peluang suksesnya masih tinggi. Dia punya banyak kartu truf untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika dia tidak berhasil, Siaping tidak dapat membayangkan siapa lagi yang bisa lulus ujian ini. Dia harus berpartisipasi dalam uji coba ini juga. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa berangkat besok. Liu Wuming sangat puas. Tunggu, ketua. Tiba-tiba, seseorang berdiri dan berkata kepada Liu Wuming. Hmm, apakah Anda memiliki pertanyaan? Liu Wuming memandang orang ini. Ketua, nama saya Ren Haudan. Ren Haudan memperkenalkan dirinya dan kemudian berkata, semua Grandmaster adalah senior, dan semuanya telah mencapai puncak alam Grandmaster. Tentu saja, saya tidak keberatan mereka berpartisipasi dalam uji coba ini. Tapi ada kotoran tikus bercampur dengan kelompok elit ini, dan hampir merusak panci sup. Saya tidak terlalu puas dengan masalah ini. 939 Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, mata banyak orang terfokus pada Xia Ping. Jelas, mereka semua tahu bahwa Ren Haudan mengincar Xia Ping. Kenapa kamu tidak puas? Liu Wuming bertanya. Ren Haudan berkata dengan suara yang dalam, pemimpin, dengan segala hormat, jumlah orang yang berpartisipasi dalam uji coba ini harus dipilih dan dikendalikan dengan cermat. Tidak mungkin untuk masuk tanpa batasan. Itu benar. Liu Wuming mengangguk. Dengan cara ini, banyak Grandmaster berprestasi yang gagal terpilih dan tidak akan bisa mendapatkan kesempatan ini. Ren Haudan berkata dengan dingin, jika Grandmaster yang memasuki uji coba tanah rahasia ini cukup unggul dan di atas orang lain, maka mereka yang gagal tentu saja tidak akan berkata apa-apa. Namun, jika orang yang mengikuti uji coba memiliki kekuatan rata-rata, mereka hanya akan menjadi beban dan akan mati. Apakah Grandmaster yang gagal terpilih akan puas? Akankah mereka puas? Jika kita tahu bahwa orang yang masuk akan mati, akan lebih baik meninggalkan tempat ini untuk orang-orang yang lebih berprestasi. Ini ide saya. Saya harap pemimpin dapat mempertimbangkannya. Wajah semua orang sangat aneh. Mereka tahu bahwa Ren Haudan mengincar Siaping. Dia hampir menunjuk ke hidung Siaping dan berkata bahwa anak ini lemah dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba ini. Meskipun bakat Siaping memang luar biasa, dia masih berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 6. Dibandingkan dengan banyak kultifator puncak Grandmaster, masih ada kesenjangan tertentu. Jika pemuda ini diberi waktu lebih banyak, dia mungkin bisa mengejar ketinggalan dengan cepat. Masalahnya adalah persidangan akan segera dimulai. Tidak ada waktu untuk itu. Zhao Zong dan yang lainnya terlihat sangat murung. Mereka semua merasa Ren Haudan sedikit tidak sopan. Jika dia punya pendapat, dia bisa mengemukakannya secara pribadi, dan itu akan baik untuk semua orang. Namun, anak ini hanya perlu menampilkannya saat ini di depan Raja Tak Terkalahkan. Ini jelas merupakan tamparan di wajah Siaping. Dia ingin menggunakan kekuatan Raja Tak Terkalahkan untuk melenyapkan pesaing ini. Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan ragu-ragu di sini seperti seorang gadis. Siaping berkata dengan malas, maksudmu kekuatanku adalah penghalang dan aku sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji coba ini, kan? Dia memandang Ren Haudan dengan acuh tak acuh. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Itu poin yang cukup bagus. Ren Haudan mencibir. Ledakan gelombang. Dalam sekejap mata, Siaping maju selangkah. Seperti seekor burung rok, dia melayang di udara, dan dengan kecepatan kilat, dia melintasi jarak beberapa ratus meter untuk tiba di depan Ren Haudan. Segera, dia meninju, mengguncang, dan meledak. Apa? Ren Haudan terkejut. Dia tidak menyangka bocah ini begitu sombong. Di hadapan begitu banyak raja dan bahkan raja yang tak terkalahkan, dia berani menyerangnya dan melancarkan serangan diam-diam. Terlebih lagi, kecepatan anak ini terlalu cepat. Kecepatan pukulannya seperti kilat, begitu cepat hingga kecepatan sarafnya bahkan tidak bisa bereaksi. Dia hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya dan mengedarkan stelar energi di tubuhnya untuk memblokir pukulan Siaping. Dong! Pukulan itu mendarat tepat di lengan Ren Haudan. Seperti banteng yang mengamuk menabuh genderang, terdengar suara dentuman. Udara meledak dan pecah sedikit demi sedikit. Kekuatan mengalir deras seperti banjir, tak terbendung. Dia berdiri di tanah dan mencoba melawannya, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Seluruh tubuhnya terus terjatuh ke belakang. Begitu saja, dia terpaksa mundur puluhan meter. Kakinya meninggalkan dua lekukan yang dalam di tanah. Kekuatan tirani mengguncang lengannya sampai mati rasa, dan seluruh tubuhnya gemetar. Para master tertinggi di sekitarnya semuanya mengelak untuk menghindari akibat dari kekuatan tersebut. Mereka segera membuat ruang terbuka. Para master tertinggi melirik Gu Si Lai, Sun Yang Dao, dan Liu Wuming. Tampaknya ketiga raja yang tak terkalahkan itu tidak punya niat untuk bergerak. Mereka bahkan tidak meminta mereka berdua untuk berhenti. Mereka hanya menonton dengan penuh minat. Para penguasa tertinggi ini juga tidak dapat memahami maksud dari para raja yang tak terkalahkan, jadi mereka semua tetap diam dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Anda. Ren Haudan kaget dan marah. Dia memelototi Xiaoping. Dia merasa akan muntah darah setelah menerima pukulan ini. Paru-parunya sepertinya terluka parah. Jelas sekali, kultivasi orang ini hanya berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 6, tetapi kekuatannya sebanding dengan puncak alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Bahkan ada kekuatan spiral mengerikan yang menembus paru-parunya dan menghasilkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Meskipun dia menjalankan gang pelindung ki di tubuhnya, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dong. Xiaoping bahkan tidak melihatnya. Dia bahkan tidak memperhatikan kata-kata Ren Haudan. Dia langsung menendangnya. Itu seperti serangan gajah liar. Gajah itu mengangkat kukunya, yang berisi kekuatan yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Segera, terdengar suara melengking dari sesuatu yang menerobos udara, yang membuat takut para penguasa tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Oh tidak. Wajah Ren Haudan pucat, hanya sebuah pukulan yang membuatnya mundur puluhan meter. Tangannya mati rasa dan paru-parunya terluka. Kini dia ditendang oleh lawannya. Itu sungguh mengerikan. Masalahnya adalah bocah nakal itu terlalu dekat dengannya. Tendangan terbangnya seperti sambaran petir, hanya menyisakan sisa-sisa tendangan di udara. Dia tidak bisa menahan kecepatan secepat itu dan jarak yang begitu pendek. Detik berikutnya, kaki itu dengan akurat menendang dadanya. Ujung kaki mengandung kekuatan gangki yang kuat, kekuatan spiral, dan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ah. Ren Haudan menjerit nyaring. Kali ini, dia tidak bisa menolak lagi. Geng pelindung kinya hancur dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terbang mundur sejauh ratusan meter. Dengan keras, dia dikirim terbang ke dinding pangkalan, dengan paksa menghancurkan lubang berbentuk manusia. Batuan mengalir turun dari tanda ini. Sambil terengah-engah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegah. Gug darah. Wajahnya pucat. Teruslah berteriak. Cobalah berteriak. Siaping dengan rendah hati menatap Ren Haudan. Kamu berani sombong di depanku hanya dengan kekuatan sebesar ini. Kamu malah bilang aku lemah, kalau aku hanya beban. Beraninya kamu mengatakan itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ren Haudan tiba-tiba mengincarnya, dia tidak keberatan menginjak-injak burung seperti itu sampai mati untuk memperingatkan orang lain. Kalau tidak, jika orang idiot seperti dia terus melompat keluar, dia takut hal itu akan menimbulkan banyak masalah baginya. Anda Di hadapan begitu banyak guru tertinggi, guru tertinggi, dan bahkan guru tertinggi yang tak terkalahkan, Ren Haudan sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Matanya merah, dan dia ingin makan siaping. Kamu apa? Apakah kamu sangat tidak puas? Apakah kamu ingin bertarung lagi? Sekarang aku bisa membiarkanmu menggunakan kedua tangan dan kakiku. Siaping mencibir, tidak memberikan wajah apapun pada orang ini. 940 Melihat penampilan siaping, Zhao Zong merasa pusing. Dia telah meminta anak ini untuk tidak menonjolkan diri di depan raja tak terkalahkan. Sekarang, mereka baru saja bertemu, dan dia sudah mulai bertengkar. Dia bahkan memukuli maha guru. Sebelumnya, orang ini mengatakan bahwa dia tidak akan menonjolkan diri. Apa-apaan ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak terlihat bersikap rendah hati. Apakah tidak ada yang namanya bersikap low profile dalam hidupnya? Zhao Zong ingin menyeret bajingan ini kembali. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan pemimpinnya tentang perilaku kasar seperti itu. Jika pemimpinnya marah, itu bukan masalah kecil. Dia merasakan kegelisahan yang kuat. Tetap bersama Siaping, sebuah bom yang bisa meledak kapan saja, terlalu tidak aman. Anak ini sangat kuat. Banyak maha guru menatap Siaping. Reputasi pemuda ini seperti bayangan pohon. Setiap orang yang hadir kurang lebih pernah mendengar tentang pemuda ini, tetapi mereka hanya mendengar tentang dia. Mereka belum pernah melihat kemampuannya yang sebenarnya. Di dunia ini, ada banyak orang yang tidak memenuhi reputasinya. Mereka mengira pemuda ini adalah salah satunya. Namun, ketika mereka melihat Siaping mengalahkan Ren Haudan, yang berada di puncak alam kekuatan tertinggi ke-9, hanya dalam beberapa gerakan, mereka tahu bahwa pemuda ini luar biasa. Meskipun dia hanya berada di alam kekuatan tertinggi ke-6, kekuatannya tidak kalah dengan alam kekuatan tertinggi ke-9 biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah serangan diam-diam, itulah sebabnya efeknya sangat besar. Namun, ketika seseorang mencapai alam kekuatan tertinggi, dia telah mencapai alam merasakan angin musim gugur sebelum angin itu bergerak. Serangan diam-diam saja tidak akan berpengaruh apapun pada master alam kekuatan tertinggi. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menyerang master rilem kekuatan tertinggi secara diam-diam, dia juga akan memiliki kemampuan untuk membunuh master rilem kekuatan tertinggi dalam pertarungan langsung. Ini adalah kekuatan, bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Ini adalah cara para seniman bela diri. Apakah seseorang memiliki kemampuan atau tidak, mereka hanya perlu bertarung. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Murid Wukuan dan Elefe San juga menyusut. Mereka berdua terkejut. Mereka tidak menyangka Ren Haudan akan dihajar habis-habisan oleh pemuda ini hanya dalam beberapa gerakan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Awalnya, mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan orang ini. Mereka tidak menyangka hal itu akan menjadi bumerang. Sebaliknya, Ren Haudan malah dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan. Langkah macam apa ini? Banyak tingkatan raja ingin melangkah lebih jauh. Mereka berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan mereka dapat sepenuhnya merasakan kekuatan misterius yang terkandung dalam gerakan siaping. Itu jelas merupakan kekuatan biasa, tetapi ketika pemuda ini menggunakannya, kekuatannya beberapa kali lebih merusak. Bahkan energi astral pelindung tidak mampu menahannya. Bahkan dengan alam raja mereka, mereka tidak dapat melihat misteri di dalamnya. Mereka hanya bisa secara naluriah merasakan bahwa ini mungkin seni bela diri yang melampaui alam raja. Sungguh luar biasa. Lumayan, pemuda ini lumayan. Gusilai tersenyum dan memandang siaping dengan kagum. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari perusahaan raksasa, dia memang sangat mampu. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Dia memang bibit seorang raja. Tubuh Sun Yang Dao mengeluarkan fluktuasi aneh, seolah-olah dia merasakan rahasia di tubuh siaping. Ren Haudan, apakah kamu punya keberatan sekarang? Liu Wuming bertanya sambil menatap Ren Haudan. Aku. Ren Haudan mengertakan gigi dan berjuang untuk bangkit dari dinding. Karena dia memiliki fisik yang ahli dalam bidang elit, tidak mudah baginya untuk menderita luka yang tidak dapat dia atasi. Karenanya, dia masih memiliki kekuatan. Dia menatap tajam ke arah siaping. Dia ingin pulih dari luka-lukanya dan bertarung dengan bocah ini lagi. Tapi ketika dia mengingat teknik tinju indah dan kekuatan tak terhentikan bocah ini, dia merasa merinding. Dia secara naluriah merasa bahwa meskipun mereka bertarung lagi secara terbuka, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi tandingan bocah ini. Jika dia kalah lagi, dia akan meminta untuk dipermalukan. Saya tidak keberatan. Ren Haudan menunduk dan mengepalkan tinjunya. Kukunya menusuk dagingnya, menyebabkan bekas darah mengalir keluar. Terbukti, dia merasa sangat tidak ingin menjadi tidak berguna. Namun sebelum ini, dia juga tidak mengetahui kalau pemuda ini begitu kuat. Lalu, apakah ada yang keberatan jika siaping bergabung dalam uji coba ini? Liu Wuming melihat sekeliling pada para pakar elit di sekitarnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tampaknya memiliki sikap yang adil dan adil. Saya orang yang sangat rendah hati dan akan dengan rendah hati menerima pendapat Anda, kata siaping dengan rendah hati, menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang bisa mendengarkan pendapat orang lain. Omong kosong asteris T. Banyak Master Evolved Jing memandang siaping dengan jijik. Jika siaping benar-benar orang yang rendah hati dan berpikiran terbuka, bagaimana dia bisa menyerang Ren Haudan hanya karena perbedaan pendapat? Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menghajar Ren Haudan hingga jatuh ke tanah dengan beberapa pukulan dan tendangan. Jika bukan karena kekuatan Ren Haudan yang kuat, serangan itu mungkin akan membuatnya terbaring di rumah sakit setidaknya selama setengah tahun. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, bajingan ini adalah pendendam. Mereka mungkin sedang menunggu untuk melihat siapa yang akan melompat keluar dan menimbulkan masalah. Orang ini mungkin sedang menunggu untuk membalas dendam. Tidak, kami tidak keberatan. Menurut kehebatan pertempuran Saudara Sia, bergabung dengan uji coba ini adalah hal yang biasa. Itu benar. Jika dia bisa mengalahkan Ren Haudan, maka tidak ada keraguan bahwa dia memenuhi syarat. Ya, kami semua setuju. Banyak pakar elit tidak keberatan. Baru saja, Siaping telah mengalahkan Ren Haudan hanya dalam beberapa gerakan, yang dapat dianggap telah mengejutkan semua pakar elit yang hadir. Tak satupun dari mereka berani mengatakan apapun lagi. Ukuan dan Lusan juga terdiam. Sebelum melihat kekuatan Siaping, mereka tidak ingin menjadi orang pertama yang menonjol dan mempermalukan diri mereka sendiri seperti Ren Haudan di depan begitu banyak pakar dan raja elit. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, maka Siaping akan bergabung dengan tim untuk uji coba ini. Liu Wuming berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sidangnya akan dimulai besok pagi. Kalian bersiap-siaplah. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan para pakar elit pergi. Semuanya, silakan ikuti saya. Kami telah menyiapkan kamar bagi Anda untuk beristirahat di Pangkalan. Sekelompok tentara datang dan menunjukkan jalan bagi Siaping dan yang lainnya. Setelah ini, Siaping dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan ruang kosong ini dan pergi ke ruang istirahat di Pangkalan Yan Huang untuk beristirahat. Pada saat ini, banyak raja manusia dan raja yang tak terkalahkan datang ke ruang konferensi di Pangkalan Yan Huang. Lingkungan sekitar disegel, jadi tidak ada yang bisa mendapatkan informasi apapun dari ruang konferensi ini. Uji coba utama hanyalah hidangan pembuka. Berkumpulnya raja-raja ini adalah hidangan utama sebenarnya. Pemimpin, bolehkah saya tahu mengapa Anda meminta kami berkumpul bersama? Zhao Zong dan raja-raja lainnya semua tahu bahwa jika ini hanya tentang persidangan, pemimpinnya tidak akan mudah keluar dari pengasingan, dia juga tidak akan meminta begitu banyak raja manusia untuk berkumpul bersama. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi yang menyebabkan raja yang tak terkalahkan keluar dari pengasingan dan mengumpulkan banyak raja manusia untuk membahas masalah ini. Terima kasih telah menonton!